Halo semuanya kembali lagi dengan saya JG oke kali ini aku bakal kasih tahu cara bikin mode custom di plant versus zombie fusion ya guys ya jadi fungsi dari mode customnya apa jadi disini kita bisa yang lama tuh menggabungkan tanaman dengan aman ya guys ya kalau kita banyak di adventure itu bisa aja guys tapi itu kan mungkin memerlukan waktu yang lama guys kita harus ngumpulin mataharinya terus kita harus defense juga guys kalau gak defense nanti zombie yang bakalan menyerang bis kita gitu kan tapi di mode custom ini kita bakalan lebih fokus untuk fusion-fusionnya guys kita ingin tanamannya itu jadi gabungan itu jadi lebih keren jadi kita bisa melihat tahap-tahapannya guys ya dan bagusan juga di mode custom ini kita nanti bisa setting untuk mode customnya itu matahari menjadi unlimited ya itu bagusnya guys kalau di mode normal kayak di adventure ataupun mini game gitu kan kita harus mencari mataharinya sendiri guys kita harus nanti matahari terus kita kumpulkan sebanyak mungkin nah baru kita bisa nanti custom-customnya lebih enak guys tapi di mode custom ini jauh lebih enak lagi guys Oke kita langsung aja ya guys ya menuju ke tutorial cara bikin mode customnya guys Oke yang pertama kita masuk ke mini game ya guys ya mini game yang mana yang ini guys ini mini game yang diatasnya adventure ya guys ya terus yang di bagian sini mini game kita pilih lalu disini kita pilih yang ini guys gambar kentang ya guys ya lalu disini kita pilih yang ini guys kop yang ini ya guys ya skop yang ini yang aku tandai akan pilih ini skopnya mana jadi disini kan pilih ini ya kita pilih ini dan disinilah mode customnya bisa kita bikin guys disini ada banyak sekali ya tulisan-tulisan yang dimana ini adalah fungsi untuk kita nge-customnya nanti guys jadi yang pertama kita bakalan bikin mataharinya jadi unlimited atau tak terbatas ya guys ya seperti kalian lihat disini mataharinya cuma 500 kita bakal ubah angkanya Oh ya sekali lagi ini bukan mod ya guys ya ini kalau pakai papan versi zombie fusion yang standar aja nggak perlu mod ini bisa guys kita pakai mode custom ya yang kalian download dari super hybrid.online guys jadi disini kan pilih yang pertama ini ya guys ya yang ini nih yang paling atas disini ada satu dua tiga empat lima enam enam tujuh lapan sembilan ada sembilan menu ya bisa kamu pilih yang nomor satu ini nah disini baru kita bisa setting-setting bunga mataharinya guys kita langsung hapus aja terus kita kasih angka sembilan guys oke ini kenapa ada nolnya kita nggak bisa hapus ya jadi kita coba ulang lagi coba kita ulang ya riset guys kita masuk ke sini terus kita pilih ini oke tadi kesalahan malah muncul nol harusnya jangan dihapus ya guys ya kita bakal pilih lagi yang beramah langsung nih guys nggak perlu dihapus langsung ketik aja sembilan ini bisa kalian maksimalkan sembilan itu sembilan kali ya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan kalau udah segini ini udah maksimal ya guys ya kalau tambahin lagi dia bakal nol ya guys ya oke biarkan lalu kita oke next selanjutnya disini yang nomor dua nomor duanya fungsinya yaitu bendera guys kalau kalian perhatikan dipenjutkan itu dibawahnya itu nanti ada benderanya gitu ya kalau maksimal tuh empat bendera guys jadi disini kalian bisa custom juga benderanya mau ada berapa misalkan satu atau cuma dua ada pun tiga gitu kan nanti sini aku bakal pilih satu ya guys ya kita oke next yang nomor tiga nomor tiga ini fungsinya kita bisa custom zombie-nya mau muncul yang mana aja nih misalkan custom disini ya tuh ini banyak banget ya semisal kalian ingin fokus untuk gitunya aja khususnya masalah zombie akan abaikan aja guys kan tambahkan ini aja ya bisa yang zombie-zombie kecil kayak begini tapi kalau ingin yang ekstrimnya bisa kan tambahkan zombie yang kuat-kuatnya guys misalkan kayak ini kuat banget nih sebentar nah tuh zombie nah ini kuat banget nih guys jadi kalian bisa tambahkan zombie-zombie kuatnya ya kalau kalian ingin mode yang sangat seru best jadi seperti itu ya Oh bentar ini aku belum pilih jadi aku pilih yang gampang aja ini untuk cara memilihnya kan pilih dulu zombie-nya lalu kan pilih ini habis ya nah ini kalian pilih sampai dia berubah jadi warna merah udah seperti itu kalau udah merasa cukup ini bisa kalian pilih lagi yang sama ini terus pilih yang ini tuh bisa lagi guys jadi seperti itu untuk menghapusnya kita coba pilih ini terus pilih yang yang ini ya nanti dia bakal warna merahnya hilang Oke sudah terpilih satu aja yang kupilih zombie-nya lalu kita terus Oke yang berikutnya disini yang nomor 4 guys nomor 4 ini ini bisa kalian aktifkan fungsi nanti dari nomor 4 ini adalah kita nanam satu tanaman itu bakal tanam satu garis ya bisa jadi seperti itu guys nanti dia bakal nanam satu garis jadi kalian nggak perlu nanam satu disini 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 nggak perlu guys jadi kalau ngeaktifkan yang nomor 4 ini nanti kalau kalian namunnya semisal kalian nama bunga matahari disini nanti dia bakal satu layer ini bakal full matahari jadi seperti itu jadi lebih mudah lagi guys tapi disini aku nggak bakal aktifkan terus yang nomor ini kalau aktifkan ya guys ya yang nomor 5 kan aktifkan kan pencet aja terus yang 67 kalian abaikan terus yang nomor 89 bisa kalian aktifkan ya guys ya Oke jadi seperti itu ini udah ya bisa untuk settingan mode customnya udah selesai mode ceramanya gimana disini kalian nggak perlu memilih tanaman ya guys ya kita langsung aja start disini guys Oke ini udah mulai tapi bukan disini nanti kita banyak guys jadi setelah ini mulai kan pilih yang dibawah sini ya untuk menyimpan customnya guys kita pilih oke disini nanti dia bakal ada tulisan seperti ini ini berarti sudah disimpan kita langsung kembali aja guys kan tekan yang ini untuk munculkan menu setting terus kita kembali guys tekan yang bawah ini terus ini lalu kita masuk ke mini game lagi mode kentangnya nah yang tadi kita pilih yang ini ya ya Sekarang kita pilih yang bagian sini guys di sebelahnya di sebelah kanannya beskot yang sebelah kanannya kita pilih lalu kita pilih ini dan udah selesai guys mode custom ini udah jadi ya bisa kalian bisa lihat disini bunga matahari sudah unlimited disini untuk zombie yang tadi aku pilih cuma satu ya jadi bakal ada variannya cuma ini doang guys jadi nanti bisa kalian pilih pilih lah zombie yang kalian inginkan yang ditampilkan sini yang mana aja ya Oke disini kita bisa langsung gunakan custom customnya kesini buka matahari enggak perlu sih sebenarnya guys ah dimitir banget di bunga matahari guys bisa kalian kombinasikan sekarang ya di sini mau tanamnya apa aja bebas ya guys ya ini udah aku unlock semata namanya kita langsung mulai aja guys ini enak yang udah custom kita nggak bakalan dirusuh itu oleh zombie duluan ya Oke jadi seperti ini kita bisa enaklah demi nggak bakalan muncul lagi saya dan mapnya ini juga luas guys tuh luas ya bisa jumpa apa zombie lagi memiliki luas banget muda custom ini guys tuh ini enak banget sih untuk kita apa nanti membuat kuisian-kuisian yang keren-keren dulu lah yang tadinya kita bakal coba di sini bikin kuisian ya Oh ya disini untuk bikin kuisiannya juga ada syaratnya guys 3 sembarangan ya guys ya kalau kalian apa namanya itu mode fusionnya masih belum Max ya tropinya itu tidak bisa langsung kombinasikan guys oleh ini kan baru kombinasi yang ini ya guys ya ini sebenarnya bisa kombinasi seperti ini tuh ini keren banget ya guys ya jadi harus maksimalkan dulu di mode minigame yang kuisiannya tropinya harus dapat jadi aku bakal contohkan disini aku bakal bikin yang ini ya guys yang versi gojo nya kalau nggak salah bikinnya kayak begini guys Oke terus kita drop ke situ nggak bisa guys nggak bisa guys ya karena aku belum memaksimalkan di mode gitunya guys juga bisa di mode fusion minigame aku belum dapat yang ini ya tropinya yang ini yang versi gojo nya aku belum dapat jadi disini kalau maksimalkan aja lah disini aku bakal coba cek ya di minigame di fusion nah disini guys ini aku belum dapat semuanya yang bisa untuk tropinya tadi kan aku ingin bikin yang ini enggak bisa guys kita harus dapetin tropinya dulu ya baru kita bisa mencoba fusion dengan kuisiannya guys jadi seperti itu ya untuk cara bikin mode customnya guys nanti buat kalian setuju aku bakal bagikan lagi tayar data gsonnya yang versi of usianya udah ini ya dapat trofi semua guys yang bagian sini terus di bagian sini juga udah nanti aku dapatkan trofi kalau kalian setuju nanti kalian komen di bawah ya guys ya ini guys mungkin tuh video sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kalian nonton jangan lupa klik like comment subscribe dan saya beri ini dan sampai semuanya lagi di video berikutnya bye-bye